Dan balik informasi lainnya, pemirsa perayaan Waisak yang biasanya digelar di Candi Mendut dan Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah terpaksa ditiadakan seiring dengan mewabahnya virus COVID-19. Ya, dan meski prosesi ritual ditiadakan, umat Buddha tetap akan bisa menggelar perayaan Hari Raya Waisak dengan cara menggunakan Waisak Daring. Prosesi ritual dalam perayaan Waisak biasanya digelar di Candi Mendut dan Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Namun untuk tahun ini, perayaan terpaksa ditiadakan seiring dengan mewabahnya virus COVID-19. Kegiatan Waisak di tahun 2020 ditiadakan dan mereka akan melakukan peringatan tersendiri melalui media televisi maupun media sosial lainnya. Akibat ditiadakannya prosesi ritual perayaan Waisak tersebut, umat Buddha akan tetap menggelar perayaan Hari Raya Waisak dengan cara menggunakan Waisak Daring, yakni Waisak melalui sistem online melalui media sosial. Bukan hanya di tempat kami ya, di seluruh Indonesia dan di kami pun mengacu pada program Waisak Daring, yaitu adalah program Waisak melalui sistem online. Waisak di Wihara Mendut besok ada sore mulai pukul 4 dan kita akan tepat memperingati pukul 5 lebih 44 menit. Pada perayaan Hari Trisuci Waisak tahun ini, Sang Hat Revada Indonesia mengusung tema Persaudaraan Sejati Dasar Keutuhan Bangsa. Tri Joko Purnomo, Magelang, Jawa Tengah